Intro Salam di dalam nama Yesus Kristus Pemirsa sekalian, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Judulnya, Janganlah Takut Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Pernahkah kita mengalami apa yang dinamakan takut? Takut adalah bahagian daripada sifat manusia Apakah itu dia masih anak-anak? Remaja? Pemuda? Orang tua, bahkan kakek nenek sekalipun Saudara yang terkasih, pada umumnya manusia itu takut Mungkin karena dia tidak punya uang Mungkin karena dia tidak akan dapat makan Mungkin karena masa depannya suram Mungkin perkuliahannya akan terganggu Atau mungkin saja dia tidak akan dapat menikah Saudara-saudara itu adalah menjadi bahagian daripada setiap manusia Mari kita kembali kepada Alkitab Pada saat Yesus datang ke dunia ini Dia banyak melakukan aktifitasnya Dia banyak melakukan kegiatan untuk menolong orang lain Itulah sebabnya sebagai manusia Dia membutuhkan untuk istirahat Lalu dia bersama murid-murid Yang kerap kali banyak melakukan aktifitasnya Di pinggiran Danau Galilea Lalu pada saat itu Karena Yesus sudah letih Dia sudah banyak melayani manusia pada saat itu Maka dia mengajak murid-murid ini untuk istirahat Dengan pergi menaiki Daripada sebuah perahu untuk berlayar Di Danau Galilea Nah saudara ku Oleh karena dia sudah begitu letih Maka dia tertidur Lalu pada malam itu Datanglah ombak yang Atau badai yang begitu kuat Murid-murid ini ketakutan Murid-murid ini sangat Sangat takut Sangat cemas Oleh karena peristiwa Daripada angin badai ini Nah saudara ku yang terkasih kita tahu Bahwa pada umumnya Latar belakang daripada murid-murid ini adalah Para nelayan Entah kenapa Pada saat itu Mereka begitu takut Padahal mereka sudah terbiasa menghadapi Daripada gelombang badai Atau angin topan Tetapi entah kenapa pada saat itu Mereka takut Oleh karena mereka akan tenggelam Nah itulah sebabnya saudara ku Pada saat itu mereka membangunkan Yesus Yang sedang tidur Di buritan kapal Lalu pada saat Yesus bangun Dia berkata kepada mereka Di dalam Matius 8 ayat yang ke-26 Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Maksudnya disana adalah Sudah sekian lama Mereka bersama dengan Yesus Ada begitu banyak mujijat demi mujijat yang dilakukan Oleh Yesus yang disaksikan oleh murid-murid ini Tetapi pada saat itu Mereka takut Nah saudara ku interkasih dalam Yesus Pada saat ini kita tahu bagaimana virus Corona ini Begitu menakutkan kita Apakah sebagai orang yang percaya Atau apakah orang yang kurang percaya Bahkan orang yang tidak mengenal Yesus sama sekali Nah saudara ku interkasih dalam Yesus Kristus Sebagai pengikut Yesus Mari kita bersandar sepenuhnya Kepada Yesus Kepada Yesus Membuat Yesus yang utama Kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kita harus banyak berhubungan dengan Yesus Yaitu melalui doa-doa yang kita panjatkan Saudara ku interkasih dalam Yesus Kristus Yesus mengajarkan kita Agar kita selalu berserah Berserah dan berserah Tanpa Yesus Kita akan mengalami ketakutan Tanpa Yesus Kehidupan, kecemasan yang akan kita lalui Setiap hari, setiap waktu Akan melanda daripada kehidupan kita Mari kita selalu bersandar kepada Yesus Mari kita selalu berdoa kepada Yesus Mari kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Yesus Agar kita boleh diberkati Tuhan memberkati kita Amin Terima kasih telah menyerahkan hidup kita Terima kasih telah menyerahkan hidup kita